Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa setia temau tv dimanapun anda berada Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program acara OMA Bakat Jangan lupa versi terbaikmu Baik luar biasa sekali semangatnya dan kami kembali kali ini melakukan tapping di SMA Negeri 1 Candi Roto Oke dan seperti biasa di program acara OMA Bakat ini kita akan membahas banyak hal terkait repakat tentunya Dan saya kembali didampingi juga oleh Mbak Ika Puspita praktisi talent mapping kita Kita sambut bersama Mbak Ika tepuk tangannya Kita hari ini akan membahas tema spesial Mbak Ika Judulnya hati-hati jangan salah pakai baju teman Nah ini judulnya menarik Jujur saya tertarik sekali ingin mendalami judul ini Karena saya masih penasaran yang dimaksud baju apa sebenarnya Untuk itu pemirsa selama 60 menit ke depan kami akan membahas terkait tema ini Dan untuk teman-teman SMA Negeri 1 Candi Roto nanti bisa berpartisipasi melakukan dialog langsung bersama Mbak Ika Puspita Baik langsung saja Mbak Ika Saya mohon untuk bisa memberikan openingnya Pemaparan awalnya terkait tema ini seperti apa Untuk kemudian nanti kita bisa tanggapi bersama Oke terima kasih Mas Bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Semangat pagi ya Semangat pagi teman-teman dan bahagia sekali pada kesempatan hari ini Saya bisa bertemu dengan teman-teman dari SMA Negeri 1 Candi Roto Boleh minta tepuk tangannya Ya dan kita akan ngobrol, kita akan diskusi tentang tadi itu Hati-hati jangan sampai salah pakai baju teman Ada yang pernah merasakan habis olahraga gitu Terus bajunya ketukar gitu Pernah ada yang merasakan Yang pernah tadi, Mas gimana rasanya? Pakai bajunya bukan baju sendiri, pakai baju teman gimana rasanya? Baunya beda gitu ya Baunya beda, jadinya nyaman gak? Jangan sekali Terus apa lagi yang dirasakan ketika pakai baju teman tuh? Gak nyaman, terus apa lagi? Oke Yang pasti gak nyaman ya Ukurannya pas gak? Jadi karena ukurannya pas gitu ya Tapi ternyata ketika dipakai baunya beda Sebenarnya tetap gak nyaman Walaupun ukurannya pas Ya teman-teman semuanya Mungkin suatu ketika Kita itu kadang-kadang Misalnya pas hujan gitu ya Kita dalam perjalanan kehujanan Kita berteduh di rumahnya teman Yang mungkin rumahnya lebih dekat atau seperti apa Baju kita basah kemudian kita harus ganti Nah ganti itu Ditawarin sama temannya Mau gak pakai bajuku? Respon teman-teman apa ketika itu? Biasanya? Mau gitu ya Nah terus habis itu temannya gimana? Silahkan pilih bajuku yang mana Begitu kan? Ketika teman-teman lakukan dalam memilih itu Apa yang teman-teman perhatikan? Pertama kali ketika memilih baju Yang mau kita pakai itu bajunya teman Yang kita perhatikan apa? Ukuran Dicari ukuran yang pas dengan kita Terus setelah itu Sudah? Bahannya 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 dipilih yang apa? Yang gak kasar Yang nyaman Yang nyaman Mas tadi apa mas? Warnanya Warnanya yang Yang suka Yang sesuai selera kita Apalagi? Modelnya 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 Mungkin gak Di antara baju yang teman-teman Yang temannya kita tadi itu punyai Itu gak ada satupun yang sesuai dengan yang kita inginkan Ada gak? Mungkin gak? Mungkin Mungkin ya Terus kalau mungkin terjadi seperti itu Apa yang akan kita lakukan? Biasanya Kalau bajunya Kalau bajunya dilihat Gak ada yang Aku gak cocok Ada sih ukurannya yang pas Cuman aku gak suka ya pakai itu Aneh gitu Terpaksa Terpaksa dipakai ya Terpaksa dipakai Karena memang kita butuh baju ganti Tapi kalau ada pilihan lain Maka kita Mempilih Teman-teman semuanya Tadi temanya adalah Hati-hati jangan salah pakai baju teman Baju disini adalah Satu analogi sebenarnya Analogi Kesuksesan Jadi kalau tema sebelumnya Itu kita berbicara tentang Jalan sukses dan cara sukses Nah tema kali ini Itu jangan sampai Kita itu salah Salah memakai Jalan kesuksesan orang Orang lain bisa jadi sukses Bisa sukses Bisa berhasil Bisa bahagia Begitu kan Bisa kehidupannya Sejahtera Begitu Ketika dia menjadi seorang Pengusaha Tapi belum tentu Kita ini akan juga sukses Menjadi seorang pengusaha Kita kadang melihat teman kita Misalnya Teman kita itu Dia keren di olahraga Jadi atlet basket gitu Kerennya jadi atlet basket Aku mau ah jadi atlet basket juga Terus kemudian kita daftar Ke apa namanya Extra basket Kemudian kita ikuti itu Dia sukanya lari setiap pagi Sebelum berangkat sekolah Kita lari-lari juga Terus kita lakukan Seperti kebiasaan teman kita Yang sukses di Dunia basket Tapi ternyata Ya ternyata Berjalannya waktu Kok kita gak bisa Sesukses dia Setelah ditelusur Ternyata memang Ya kita ini Sudah badannya Tidak setinggi teman kita Terus secara fisik Kita juga tidak sekuat dia Tetapi kita melihat Teman kita sukses Di bidang itu Kemudian kita merasa Aku juga pasti bisa Sukses seperti dia Padahal Bakat kita Bukan Seperti itu Bukan disitu Untuk suksesnya Nah ini yang seringkali Kemudian Dilakukan oleh pelajar-pelajar kita Itu Melihat Kesuksesan orang lain Kemudian langsung menjiplak Itu artinya Ketika teman-teman lihat Temannya keren Pakai jas Begitu Terus teman-teman langsung Aku tak pakai jasnya dia Terus pinjem jasnya Selalu keren Hasilnya Belum tentu Belum tentu Semua orang keren pakai itu Yang cewek begitu Dia keren pakai Gamis bunga-bunga Pakai baju terusan Long dress bunga-bunga Kita yang bodohnya Ternyata berbeda Mempaksakan diri Mem pakai itu Dia kan cantik Terlihat pakai itu Ternyata ketika kita pakai Tidak sekeran dia juga Tidak secantik dia juga Nah Kesuksesan kita Sama Tuhan itu dikasih Jalan kesuksesan yang unik Masing-masing orang Begitu ya Kalaupun itu nantinya Akhirnya sama-sama sukses Tetapi bisa jadi Rutenya itu berbeda Antara satu orang Dengan orang yang lain Artinya Teman-teman semuanya Ketika Teman-teman pengen Mewujudkan kehidupan Yang sukses Maka jangan serta-merta Langsung menjipla Kesuksesan dari Orang lain Apalagi hanya Ikut-ikutan Nah Disini titik tekannya Jangan pakai Baju orang lain Adalah artinya Jangan ikut-ikutan Jalan kesuksesan Orang lain Karena bisa jadi Bukan disitu Jalan suksesmu Kamu punya Jalan sukses sendiri-sendiri Karena apa? Karena setiap orang Sama Tuhan dikasih Kombinasi bakat Dikasih peta bakat Yang berbeda-beda Antara satu orang Dengan orang yang lain Satu orang Bisa sukses Dengan jalan suksesnya sendiri Dan kalian punya Jalan kesuksesan kalian sendiri Setiap orang Sama Tuhan Dikasih kelebihan Dan keterbatasan Yang berbeda-beda Sehingga apa? Tidak bisa dibandingkan Antara satu orang Dengan orang yang lain Bisa jadi Satu orang Dia sukses Di dunia pendidikan Tapi bisa jadi Kalian Bukan disitu Jalan kesuksesannya Dan jangan kemudian Menjadi pesimis Ketika jalan sukses kalian Berbeda dari orang kebanyakan Ya Yakinlah bahwa Memang itu Pilihan kesuksesanmu Serius menggapai disitu Dan nikmati Prosesnya Sudah paham ya Kawan-kawan Jadi ini kita bukan Bahas panu Tapi bahas bakat Baju disini Dimaksud adalah Bagaimana Jangan kita asal Ngikut orang lain Jangan terkecoh Kesuksesan orang lain Kita harus temukan Passion dan bakat kita sendiri Seperti itu Untuk menggapai Kesuksesan kita Oke Dan kita akan lanjutkan Lagi diskusi Mengenai Baju ini Mudah-mudahan Tidak ada yang Minjam lagi Tapi beli sendiri Untuk itu Tetap bersama kami Di OMA Bakat Jangan lupa Feksi terbaikmu